Untuk mensupport belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar cara memindahkan file dari komputer ke bluestack atau sebaliknya yang dikenal sebagai import dan export. Untuk memindahkan file tersebut, kalian harus membuka media manager yang berada di sistem apps. Kalian klik dan kalian pilih media manager. Di sini, ini adalah file browse dari bluestack. Dikarenakan pada penyimpanan bluestack ini belum ada file apapun, jadi yang akan pertama kita lakukan adalah mengimport file, yaitu memindahkan file dari komputer ke bluestack. Caranya adalah, pada bagian kiri bawah di sini, kalian pilih import from windows. Kalian klik, selanjutnya kalian cari tempat penyimpanan file yang ingin kalian import. Misalkan, terserah kalian yang manapun, dan kalian pilih open. Kalian tunggu sampai proses import selesai. Sudah selesai, sekarang kita lihat hasilnya. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya, kita akan melakukan import file yang banyak. Kita kembali, klik import from windows. Kalian cari file yang kalian inginkan. Misalkan, sekarang kita akan memasukkan foto. Seperti ini. Kalian pilih semuanya. Dan kalian pilih open. Hanya seperti ini saja. Semua file yang kalian pilih sudah dimasukkan ke dalam aplikasi bluestack. Sekarang, dikarenakan pada aplikasi bluestack, kita sudah memiliki banyak file. Yang akan kita lakukan sekarang adalah melakukan export. Yaitu, memindahkan file dari aplikasi bluestack ke komputer. Caranya adalah, sekarang kita akan melakukan export satu file. Kalian pilih export to windows. Di sini, kalian pilih file yang kalian inginkan. Seperti ini. Tinggal melakukan klik. Dan pilih export to windows. Selanjutnya, kalian pilih tempat penyimpanan yang kalian inginkan. Bisa dimanapun. Sekarang, kita buat folder baru. Kita beri nama export. Enter. Dan kalian pilih select folder. Seperti ini. Sekarang, kita buka folder yang baru saja kita buat. Di file explore. Picture. Export. Dan ini adalah file yang baru saja kita export dari aplikasi bluestack ke windows. Tentunya tempat penyimpanan file bisa berbeda sesuai yang kalian inginkan. Sekarang, bagaimana jika kalian ingin memilih semua file yang ada di sini untuk melakukan export. Caranya adalah, kalian bisa mengklik kembali export to windows. Seperti ini. Dan kalian pilih select up. Tentunya file yang sudah kalian masukkan atau kalian export. Tidak perlu kalian pilih. Kalian bisa mengkliknya kembali. Seperti ini. Sudah tidak kalian pilih. Dan kalian pilih export to windows. Kembali kalian pilih tempat penyimpanannya. Terserah kalian tentunya. Kita kembali gunakan folder export. Di sini. Dan pilih select folder. Kita lihat hasilnya. Sekarang semua file yang kalian pilih sudah berhasil di export. Dari aplikasi bluestack ke windows. Itu adalah cara mengirim file dari aplikasi bluestack ke windows atau sebaliknya. Yang dikenal sebagai import dan export. Test day pelajaran kita. Terima kasih.